Disitulah gue, wah ternyata, dia tuh inget sama gue tuh, gue dulu gak bisa nge-host, gak bisa apa. Karena, wah lu dulu pernah bantuin gue, yaudah coba deh lu disini. Akhirnya cocok, jadi itu cerita gue bahwa... Untuk yang punya acara, maupun sunatan, bisa dipanggil ini orang ketunggal kita. Iya, karena sekarang lagi Covid, jadi Tiara buka paket hemat, dia nyanyi sendiri diiringnya sama aku. Berdua aja, berdua aja ya. Biar biasa. Amazing, amazing. Itu paketan terbaru dari kita. Keren banget. Tiara itu baru belajar lagu tadi lu. Bener, bener, bener. Itu mungkin kan beda angkatan. Terus dia baru belajar lagu tadi, 10 menit dia langsung bisa. Amazing. Ini lagu tahun 2000-an ya? Iya, itu tahun 2003, 2004. Ini kayak soundtracknya waktu siang pasang-siang pacaran gitu ya? Iya, waktu itu aku sama bela lagu ini. Tapi aku nyanyi nama gigi. Ya, itu lagu yang berbicara. Itu lagu yang berbicara? Mohon maaf, itu lagu apa borongan proyek? Jodohnya, itu lagu yang berbicara. Jodohnya apa? Sahabat tuh kekasihku. Sahabat tuh kan bela. Kekasihku lagi bisa. Tumat, makasih lagi. Tumat, makasih lagi. Tumat, makasih lagi. Tumat, makasih lagi. Download sekarang juga aplikasinya. Mau di Emsor, maupun di Playstore. Gratis. Pak di rumah aja barengan Cita Iblas. Dijaminlah wisaruh banget. Sampai. Oke. Jangan lupa untuk menerapkan 3M. Ya. Memakai masker, menjaga jarak dan beruburan. Juga mencuci tangan di air yang mengalir dan sabun. Terapkan terus protokol kesehatan. Ya, ya. Seperti shooting juga kita semua ya? Semuanya. Semuanya sterilin dulu. Ya. Benar-benar kita menelati protokol kesehatan. Bukan buat kalian tapi buat kita. Buat kita bersama semua. Buat kita semuanya. Semuanya. Tuh, makanya di rumah juga jangan lupa ya. Untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Oke. Sekarang kita undang. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak hari ini. Tapi sebelumnya kita undang dulu nih. Ada 2 anak kembar. Sama-sama ganteng. Sama-sama keren. Ini dia. Dede dan Asyuram. Tapi, tapi stylenya kok sama gitu sih. Kayak jacket, dalam mantel. Rambutnya sama-sama. Rambutnya sama-sama. Oh iya. Kita semuanya habis jalan-jalan bareng. Atap rambutnya belah pinggir, dede mukanya ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Membahas semua perjalanan tentang. Raffi Ahmad. Raffi, Raffi di tengah. Raffi lo inget gak? Sudah berapa tahun lo di Dasyat? Gue sama almarhum Olga Syaputra tuh bareng. Waktu Olga dulu satu hari. Udah Olga satu hari. Pas hari kedua dia bilang. Pi gue kayaknya harus ada temen nih. Waktu itu dia langsung siapa sama lo deh. Akhirnya gue diajak. Udah dari situ. Jadi tiap hari. Kemungkinan kayaknya 2008. 2008. 2008 deh. Masih makan. Nah berarti dulu tuh sempet Olga dulu satu hari. Berikutnya baru Raffi. Iya. Nah awalnya gimana Raffi? Bisa lo dipercaya buat bawain acara di sini? Ini gue cerita sambil berbagi pengalaman gue ya. Oke. Jadi dulu itu gue main sinetron. Ini bukannya sombong tapi gue pamer aja. Wow. Bukan sombong tapi pamer. Ya gak gue cerita. Ini gue cerita. Ini gue cerita. Ini biar gue bagi pengalaman sama kalian. Jadi di sinetron waktu itu honornya udah oke lah. Tiba-tiba gue kan di host kan waktu itu gak ada pengalaman. Ditawarin lah sama RCTI. Boleh gak segini dulu? Katanya. Gue gak mikir panjang. Gue bilangin iya. Karena sesuatu hal yang baru yang belajar gue dari bawah lagi. Iya. Nah makanya hidup ini jangan semerta-merta kita ngeliat wah terpatok sama sebuah angka ataupun apa. Kita mencoba penyesuaian. Iya. Dan Alhamdulillah gue dari bawah tapi bener-bener eh malah ladang rejekinya itu salah satunya malah dasyat yang panjang. Iya. Jadi intinya tuh kalo kita mau mencoba sesuatu hal yang baru ya kita harus mau dari bawah dulu. Tapi dasyat itu adalah salah satu program yang mendewasakan gue karena cuman dikasih pointers gimana kita harus berkemistri satu sama lain. Jadi gue belajar banyak lah di dasyat. Keren tuh ya. Anak muda dulunya baru banget berarti amal. Iya. Keren. Tapi cerita gue tuh jadi ya panjang lah. Tapi yang dikasih kartu nama itu gimana ceritanya? Sama Papi ya Papi John Fair. Papi John Fair. Oh di Gambir. Iya dulu tuh ada cerita nih. Jadi ini juga gue percaya namanya Rezeki itu gak pernah ketuker. Iya. Jadi dulu waktu tahun 2003 gue itu masih Bandung Jakarta, Bandung Jakarta. Oh. Ingat banget gue lagi di Gambir. Lagi pesen tiket. Tiketnya tuh weekend. Penuh banget. Gue ngantri udah 2 jam. Gue ngantri udah 2 jam dan gue sendirian. Duit gue tuh cuma 50 ribu lah. 50 ribu. Terus gue tiba-tiba ada yang nepok dari belakang. Ternyata namanya John Fair. Tapi gue belum kenal. Tek tek tek. John Fair itu salah satu. Ternyata dia yang bikin dasyat itu pertama kali ya John Fair. Iya bener. Yang ngajak gue akhirnya. Gue 2003 ditepok nih. Eh iya pak. Gue masih SMA. SMP. SMP deh. Boleh gak? Saya titip tiket. Penting banget. Ada yang sakit keluarga saya di Bandung. Oh iya iya pak. Oh biasanya gak mungkin kalo saya ngantri lagi. Oh iya pak. Gapapa. Gue sendirian aja. Mungkin dia lagi panik. Dia lupa. Saya titip dulu ya. Saya mau nelfon dulu. Pergilah dia. Sampai deket loket. Ini orang belum dateng-dateng. Sedangkan duit gue 50 ribu lagi. 50 ribu. Wah beli tiket waktu ekonomi itu 20 ribu deh. Akhirnya gue beli 2. Gue beliin tuh. Wah gue pikir yaudah deh. Mungkin orang gitu panik. Gue beliin tuh tiketnya 2. Gue nungguin yang di tempat tadi. 15 menit sebelum keretanya berangkat. Gue udah deg-degan. Aduh nih orang gimana ya. Takut gak dateng banget. Gue gak bisa beli makan di dalam kereta. Dateng lah tiba-tiba. Dia lari. Wah mas. Makasih ya. Berapa berapa. Wah alhamdulillah. Dalam mati gue dia inget. Akhirnya ngobrol lah di kereta. Sama dia ngobrol. Ternyata dia tuh kerja di RCTI. Waktu itu John Fair. Posisinya masih kreatif mungkin. Atau lupa deh gue. Saya kerja di RCTI. Kalau mau kapan-kapan. Ketemu lah sama saya. Udah ketemu. Akhirnya waktu itu pernah gue diundang. Dateng lah ke RCTI bulan depan. Gue pernah shooting luf sinetron. Dia tuh inget. Wah makasih ya. Kamu bener-bener bantuin saya waktu itu. Udah deh kamu main sinetron. Cuman satu episode uang. Udah gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu. Akhirnya waktu pas dasyat. John Fair tuh udah jadi. Eksekutif produser atau produser. Disitulah gue. Wah ternyata. Dia tuh inget sama gue tuh. Gue dulu gak bisa nge-host. Gak bisa apa. Karena. Wah lu dulu pernah bantuin gue. Yaudah. Coba deh lu disini. Akhirnya cocok. Jadi itu cerita gue bahwa. Rezeki tuh kita gak pernah tau. Ternyata orang yang waktu itu pernah kita. Bantu. Ya bantu. Ya kita bantu cuman mau ngantuin doang. Ternyata dia yang sekarang ngasih. Awal tempat gue untuk. Dapet di dasyat yang menjadi. Ladang Rezeki gue ke depan. Wuuu. Nah. Kita lihat ya. Kita punya video. Waktu Raffi Ahmad. Awal-awal di dasyat. Kita lihat. Ini dia. Waktu masih mirip Dimas ya. Iya. Hehehe. Sebentar. 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 Sebentar penonton. Gak bisa. Sesuai janjinya Olga dan Luna. Kalau BPP di posisi pertama. Luna cium gue. Dan sesuai janjinya. Olga Saputra kalau BPP nomor satu. Pinijitin kaki gue. Hehehe. Hehehe. excitasse satu,二, tiga, tiga. Himself. ley emang'llche. Hehehe. Ok. מו. Oh, dia sudah siap, dia sudah siap Tari, Seth Tari, Seth Semangkau Bisa apa? Bisa, Seth Tari, Seth Tari, Seth Oke, dari sekian banyak perjalanan Luffy Apa sih momen yang paling gak bisa lo lupain nih, Dashyat? Momen spesial Mungkin momen spesial itu, gue ingat banget Dulu setiap ulang tahun itu selalu aja Disurprise-nya sama Dashyat dari umur gue 20 tahun Didatengin, wah siapapun itu Terus, momen gue waktu itu abis Kasus sama BNN kembali lagi Jadi, itu juga salah satu momen yang Turn back-nya gue lah, kembalinya gue Tapi, setiap hari itu sebenernya berarti dan berharga banget Ternyata, selama ini setelah gue udah umur segini Kerjaan terindah Kenangan terindah Kerjaan terasik Rezeki yang kita Sampai sekarang Sampai sekarang yang bener-bener Ya itu ya Dashyat Bener-bener kita harus bener-bener bukannya kerja yang Engga kita bikin fun dan Makanya saat kita Mengikhlaskan diri kita Menjadi diri kita sendiri disini Ya udah kayak gak kerja ya udah deh Ya udah kayak Kayak kita Kayak kita jadi diri sendiri disini ya udah gitu Sekarang umurnya berapa sih? Sekarang Tahun ini gue 34 Tahun ini 34? Jadi ya itu bener dari umur gue 20 tahun ya 19 ke 20 tahun Jadi udah 13 tahunan lah Selama gue dari tahun 2000 Sampai gue 2011 Sampai Dashyat itu hampir 10 tahun 11 tahun Ya Berapa pun uang yang gue dapet Itu gue bilang ke PH ataupun kapa Traffernya udah ke rekening nyokap gue aja Jadi gue paling mah minta duit dong Buat ini buat ini gitu Jadi semuanya Tapi ngerasain support dari keluarga gimana? Ya kalo keluarga sih support banget Maksudnya apa yang gue lakuin Mereka support apapun itu yang penting di jalan yang bener gitu Ya meskipun gue gak bener-bener banget dulu mudanya juga pernah nakal, pernah bandel Ya tapi Semuanya adalah proses perjalanan hidup gue Yang gue syukurin setiap Kalo gue nih orangnya memang setiap kali gue terjerum Memang gue orangnya tuh Challenging gitu Apapun yang memang semakin dilarang Gue semakin penasaran Tapi untungnya itu terjadi saat gue Masih di usia-usia Seperti kalian bukannya gue membenarkan Tapi Ternyata hal yang Gak baik Yang bener-bener gak baik Gak berguna Wow Heee 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 Hari yang kumpul Bertambah satu tahun Musianku Bahagialah kamu Selamat ulang tahun Raffae Ahmad Heee Ada Sanas Ada Sanas Ada Sanas Ada Sananas Mohon aja nih Biasanya rame Makin kesini makin dikit ya say Yang dateng ya say Ini anaknya Raffy Ahmad Karena dia sekeluarga nge top Jadi kalo dikumpulin semua budgetnya mahal Ya Haaa Jadi Harus dipilih Harus dipilih Sanas Yaayy Ini ade-nya Rafi pas ada dua ade di bawah Rafi biar. Yang paling kecil ya. Aku gak surprise di dateng. Eh, ntar dulu kok mukanya gak ada bahagia-bahagia. Iya, dia gak dikira-bahagia gitu. Gak surprise gitu diulang tahun. Sanas. Yah, bisa aja. Ya Allah. Gak dong sih, Allah. Kenapa sih? Ya udah hargain aja gitu ya udah dateng. Nas, apa doanya buat Rafi diulang tahun yang sekarang? Ya harapannya diulang tahun AA yang ke-34. Semoga sehat selalu. Terima kasih adik. Yang paling penting sehat selalu. Terima kasih ya. Iya, terus rezekinya semakin dilimpahkan lagi yang berkah pastinya. Amin. Terus bahagia dunia akhirat, shawdol minungan Allah. Amin. Mudah-mudahan bisa cepat punya ade-nya Rafi. Amin. Amin. Amin ya. Amin ya. Adik-adik gue udah nyusul gue semua, dia anaknya kembar dua. Si Nisha anaknya tiga, gue baru satu. Oke, Nas. Hari ini aku ulang tahun yang 34. Gimana sih Nanas ngelihat Arafi? Ngelihat Arafi apa ya? Sebenernya sih Arafi tuh kalo ke ade-ade-nya gitu tuh cuek banget. Kayak gini tuh sosok kayak gak seneng. Padahal pasti dalam hatinya tuh dia seneng. Aduh. Dia sayang gitu. Tapi dia tuh selalu gak mau menunjukkan gitu so gengsi. Kalo ke keluarga tuh dia tuh gengsi. Banyak gengsi. Banyak gengsinya. Cuman apa ya kalo perjuangannya gitu terus untuk keluarga gitu ya luar biasa banget ya. Dari aku masih sekolah berarti kan papa udah gak ada tuh digantiinnya sama Arafi gitu. Arafi waktu itu tuh kerja tuh dari SMA. Maksudnya jadi sekolah sambil kerja karena ya memang untuk aku sekolah, untuk teteh sekolah itu semua Arafi. Oke nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih banyak cerita dan surprise untuk Raffi di ulang tahunnya. Tetap bareng kita di Dasyatnya 2021. Selamat menikmati.